Halo Sobat Pertanak Jumpa lagi bersama kami di akun channel Penda Arta Pamili Pada kali ini kita akan membahas mengenai estimasi modal dan keuntungan tanah ayam bertelur dengan kapasitas 300 ekor Sebelum kita membahas tentang berapa estimasi modal tanah ayam bertelur dengan kapasitas 300 ekor Ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan yaitu meliputi modal kandang, jumlah modal bibit ayam bulat, modal pakan, dan berapa keuntungan yang akan diperoleh Langsung saja kita mulai pembahasan yaitu yang pertama modal kandang untuk kapasitas 300 ekor Bagian kandang, terdapat dua komponen kandang Komponen tersebut yaitu meliputi kandang utama dan kandang bagian dalam Pembuatan kandang utama menghabiskan biaya kira-kira sekitar 5 juta sampai 6 juta rupiah Yaitu meliputi pembelian kayu, bambu, asbest sebagai atapnya, dan buruh tukang Selanjutnya kandang bagian dalam Kandang bagian dalam meliputi seperti kandang baterai, tempat air minum, dan tempat pakan Menghabiskan biaya kira-kira sekitar 2 juta rupiah Selanjutnya ke pembahasan yang kedua yaitu modal bibit ayam bertelur Bagi teman-teman yang pemula, sebaiknya membeli ayam bertelur yang siap bertelur, yaitu bulet Dengan usia sekitar 17-18 minggu Mengapa kami sarankan untuk membeli bulet? Karena anakan ayam sangat rentan terhadap penyakit dan butuh perhatian yang khusus Memilih bulet akan meminimalisir risiko terkena penyakit, stres, dan parahnya akan mati Selanjutnya kita hitung modal untuk pembelian bulet Harga bulet per minggu yaitu Rp6.000 Jadi kalau kita membeli umur bulet 18 minggu Yaitu Rp6.000 dikali 18 Sama dengan Rp108.000 per ekor Jadi modal bulet untuk kapasitas 300 ekor Yaitu Rp300.000 dikali Rp108.000 Sama dengan Rp32.400.000 Selanjutnya ke pembahasan nomor tiga yaitu modal pakan Modal pakan adalah kebutuhan pokok bagi ayam bertelur Jadi teman-teman harus mempersiapkan anggaran tiap bulannya untuk membeli pakan ayam bertelur Kebutuhan pakan ayam bertelur per hari yaitu 1,1 sampai 1,2 on per ekor jadi untuk kapasitas 300 ekor menghabiskan pakan yaitu 300 dikali 1,2 on sama dengan 36 kilo per hari jadi menghabiskan pakan 36 kilo per hari harga pakan pabrikan khususnya di Bali yaitu 5,700 per kilogram jadi kebutuhan pakan untuk 300 ekor yaitu 36 kilo dikali 5,700 sama dengan 205,200 rupiah jadi biaya pakan untuk perharinya untuk kapasitas 300 ekor yaitu 205,200 rupiah selanjutnya kita akan bahas mengenai analisa keuntungan yang didapat untuk dana ayam bertelur perkiraan hasil telur yang diproduksi ayam per hari minimal mencapai 80% dari total populasi ayam jika di bawah 80% bisa dikatakan merugi jadi untuk populasi ayam 300 ekor jumlah minimal telur yang diproduksi setiap hari setidaknya 240 butir khususnya di Bali telur dijual per tray harga saat ini telur per tray berkisaran 45,000 rupiah jadi 240 butir sama dengan 8 trai jadi 8 trai dikali 45,000 rupiah sama dengan 360,000 rupiah jadi omset yang didapat yaitu 360,000 rupiah per hari jadi keuntungan yang kita dapatkan memelihara ayam bertelur kapasitas 300 ekor yaitu omset dikurangi biaya pakan sama dengan 360,000 dikurangi biaya pakan per hari yaitu 205,200 rupiah sama dengan 154,800 rupiah jadi keuntungan per hari yaitu 154,800 rupiah dan keuntungan per bulannya yaitu 30 dikali 154,800 sama dengan 4,644,000 jadi keuntungan yang kita dapatkan per bulan yaitu 4,644,000 untuk kapasitas 300 ekor estimasi harga telur per tray dan harga pakan bisa berubah sewaktu-waktu itulah tadi estimasi modal ternak ayam bertelur untuk kapasitas 300 ekor dan keuntungannya perhitungan tersebut adalah perhitungan untuk skala kecil yang cocok untuk pertanak ayam bertelur bagi pemula dalam perhitungan tersebut belum saya masukkan biaya untuk vaksin juga belum termasuk kerugian akibat ayam yang mati atau biaya vitamin dan obat-obatan untuk ayam yang sakit sekian video dari saya semoga bermanfaat dan tunggu video saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih